Intro Shalom dan damai di hati Saudaraku di dalam Tuhan Apa kabar hari ini Semoga kita dalam keadaan yang baik Dan mengucap syukur Mari kita bersama Membaca Alkitab Sebagai komitmen kita Dalam gerakan membaca Alkitab Setiap hari Dalam 365 hari Dan secara khusus melalui Youtube Gemim Bukit Muri Arike Sebelumnya mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Kesempatan hari ini Engkau beri bagi kami Menikmati kehidupan yang baru Kami hendak mengawalinya Dengan membaca Alkitab Ya Tuhan Menuntun kami Rohmu yang kudus berkuasa atas kami Sehingga kami dimampukan Untuk membaca Firmanmu Di hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Saudaraku yang dikasih Tuhan Dan bacaan Alkitab kita di hari ini Terdapat dalam Kitab Keluaran Pasal 32 Sampai dengan Kitab Keluaran Pasal 35 Firman Tuhan berkata demikian Ketika bangsa itu melihat Bahwa Musa mengundur Undurkan Turun dari gunung itu Maka berkumpulah mereka Mengerumuni Harun Dan berkata kepadanya Mari Buatlah untuk kami Allah Yang akan berjalan di depan kami Sebab Musa ini Orang yang telah memimpin Kami keluar dari tanah Mesir Kami tidak tahu Apa yang telah terjadi dengan dia Lalu berkatalah Harun kepada mereka Tinggal tanggalkanlah Anting-anting emas Yang ada pada teringat istrimu Anakmu laki-laki dan perempuan Dan bawalah semuanya kepadaku Lalu seluruh bangsa itu Menanggalkan Anting-anting emas Yang ada pada teringat mereka Dan membawanya kepada Harun Diterimanyalah Itu dari tangan mereka Dibentuknya dengan pahat Dan dibuatnyalah Daripadanya Anak lembuh tuangan Kemudian berkatalah mereka Hai Israel Inilah alamu Yang telah menuntun Engkau keluar dari tanah Mesir Ketika Harun melihat itu Didirikannya lah Misbah di depan Anak lembuh itu Berserulah Harun Katanya Besok hari raya Bagi Tuhan Dan keesokan harinya Pagi-pagi Maka mereka Mempersembahkan Korban bakaran Dan korban keselamatan Sesudah itu Duduklah bangsa itu Untuk makan dan minum Kemudian Bangunlah mereka Dan bersukaria Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Pergilah Turunlah Sebab Bangsamu yang kau Pimpin keluar dari tanah Mesir Telah rusak Lakunya Segera Juga mereka Menyimpang dari jalan Yang Kuperintahkan Kepada mereka Mereka telah membuat Anak lembuh tuangan Dan Kepadanya mereka Sujud menyembah Dan mempersembahkan Korban Sambil berkata Hai Israel Inilah alamu Yang telah menuntun Engkau keluar dari tanah Mesir Lagi Firman Tuhan Kepada Musa Telah kulihat Bangsa ini Dan sesungguhnya Mereka adalah Suatu bangsa Yang tegar tengkuk Oleh sebab itu Biarkanlah aku Supaya Murkaku Bangkit terhadap mereka Dan Aku akan Membinasakan mereka Tetapi Engkau Akanku Buat menjadi Bangsa yang besar Lalu Musa Mencoba melunakan Hati Tuhan Alahnya Dengan berkata Mengapakah Tuhan Murkamu Bangkit terhadap Umatmu Yang telah kau Bawa keluar dari tanah Mesir Dengan kekuatan yang besar Dan dengan Tangan yang kuat Mengapakah Orang Mesir Akan berkata Dia membawa mereka Keluar dengan Maksud menimpakan Malapetaka Kepada mereka Dan membunuh mereka Di gunung Dan membinasakannya Dari muka bumi Berbaliklah Dari murkamu Yang bernyala-nyala itu Dan menyesalah Karena Malapetaka yang Hendak kau datangkan Kepada umatmu Ingatlah kepada Abraham Isaac Dan Israel Hamba-hambamu itu Sebab Kepada mereka Engkau telah bersumpah Demi dirimu sendiri Dan berfirman Kepada mereka Aku akan Membuat keturunanmu Sebanyak bintang di langit Dan seluruh negeri Yang telah Kau janjikan ini Akan kuberikan Kepada keturunanmu Supaya dimilikinya Untuk selama-lamanya Dan Menyesalah Tuhan Karena malapetaka Yang dirancangkannya Atas umatnya Setelah itu Berpalinglah Musa Lalu turun dari gunung Dengan kedua Loh hukum Allah Dalam tangannya Loh-loh Yang bertulis Pada Kedua Sisinya Bertulis Sebelah Menyebelah Kedua Loh Itu ialah Pekerjaan Allah Dan tulisan itu Ialah tulisan Allah Ditukik pada Loh-loh itu Ketika Yosua mendengar Suara bangsa itu Bersorak Berkatalah Ia kepada Musa Ada bunyi Sorak peperangan Kedengaran Di perkemahan Tetapi Jawab Musa Bukan bunyi Nyanyian kemenangan Bukan bunyi Nyanyian kekalahan Bunyi orang Menyanyi Berbalas-balasan Itulah Yang kudengar Dan ketika Ia dekat Keperkembangan itu Dan melihat Anak lembu Dan melihat Orang menari-nari Maka bangkitlah Amarah Musa Diremparkannya lah Kedua Loh Itu dari tangannya Dan dipecahkannya Pada kaki gunung itu Sesudah itu Diambilnya lah Anak lembu Yang dibuat Mereka itu Dibakarnya Dengan api Dan digilingnya Sampai halus Kemudian Ditaburkannya Ke atas air Dan disuruhnya Diminum Oleh Orang Israel Lalu Berkatalah Musa Kepada Harun Apakah yang dilakukan Bangsa itu Bangsa ini Kepadamu Sehingga Engkau Mendatangkan Dosa yang Sebesar itu Kepada mereka Tetapi Jawab Harun Janganlah Bangkit Amarah Tuhanku Engkau Engkau sendiri Tahu Bahwa Bangsa ini Jahat Semata-mata Mereka Berkata Kepadaku Buatlah Untuk Kami Allah Yang akan Berjalan Di depan Kami Sebab Musa ini Orang yang Telah memimpin Kami keluar Di tanah Mesir Kami tidak Tahu Apa yang Terjadi Dengan Dia Lalu Aku Berkata Kepada Mereka Siapa Yang Punya Emas Haruslah Menanggalkannya Mereka Memberikannya Kepadaku Dan Aku Melemparkannya Kedalam Api Dan Keluarlah Anak Lembu Ini Ketika Musa melihat Bahwa Bangsa itu Seperti Kuda Terlepas Dari Kandang Sebab Harun Telah Melepaskannya Sampai Menjadi Buah Cemo Bagi Lawan Mereka Maka Berdirilah Musa Di Pintu Gerbang Perkeman Itu Serta Berkata Siapa Yang Memihak Kepada Tuhan Datanglah Kepadaku Lalu Berkumpulah Kepadanya Seluruh Bani Lewi Berkatalah Ia Kepada Mereka Beginilah Firman Tuhan Alah Israel Baiklah Kamu Masing-masing Mengingkatkan Pedangnya Pada Pinggangnya Dan Berjalanlah Kian Kemari Melalui Perkeman Itu Dari Pintu Gerbang Ke Pintu Gerbang Dan Biarlah Masing-masing Membunuh Saudaranya Dan Temannya Dan Tetangganya Bani Lewi Melakukan Seperti Yang Dikatakan Musa Dan Kira-kira 3000 Orang Dari Bangsa Itu Kemudian Berkatalah Musa Baktikanlah Dirimu Mulai Hari Ini Kepada Tuhan Masing-masing Dengan Membayarkan Jiwa Anaknya Laki-laki Dan Saudaranya Ia Supaya Kamu Diberi Berkat Pada Hari Ini Keesokan Harinya Berkatalah Musa Kepada Bangsa Itu Kamu Ini Telah Berbuat Dosa Besar Tetapi Sekarang Aku Akan Naik Menghadap Tuhan Mungkin Aku Akan Dapat Mengadakan Pendamaian Karena Dosamu Itu Lalu Kembalilah Musa Menghadap Tuhan Dan Berkata Ah Bangsa Ini Telah Berbuat Dosa Besar Sebab Mereka Telah Membuat Allah Emas Bagi Mereka Tetapi Sekarang Kiranya Engkau Mengampuni Dosa Mereka Itu Dan Jika Tidak Hapuskanlah Kiranya Namaku Dari Dalam Kitab Yang Telah Kau Tulis Tetapi Tuhan Berfirman Kepada Musa Siapa Yang Berdosa Kepadaku Nama Orang Itulah Yang Akan Kuhapuskan Dari Dalam Kitabku Tetapi Pergilah Sekarang Tuntunlah Bangsa Itu Ketempat Yang Telah Kusebutkan Kepadamu Akan Berjalan Melaikatku Di Depanmu Tetapi Pada Hari Pembalasanku Itu Aku Akan Memalaskan Dosa Mereka Kepada Demikianlah Tuhan Menulahi Bangsa Itu Karena Mereka Telah Menyuruh Membuat Anak Lembu Dan Buatan Harun Itu Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Pergilah Berjalanan Dari Sini Engkau Dan Bangsa Itu Yang Telah Kau Pimpin Keluar Dari Tanah Mesir Ke Negeri Yang Telah Kujanjikan Dengan Sumpah Kepada Abraham Isaac Dan Yaakub Demikian Kepada Keturunan Mulah Akanku Berikan Negeri Itu Aku Akan Mengutus Orang Malaikat Berjalan Di Depan Mu Dan Akan Menghalau Orang Kenaan Orang Amori Orang Head Orang Feris Orang Hewi Dan Orang Yebus Yaakni Kesuatu Negeri Yang Berlimpah Susu Dan Madu Sebab Aku Tidak Akan Berjalan Di Tengah Tengah Mu Karena Engkau Ini Bangsa Yang Tengkuk Supaya Aku Jangan Membinasakan Engkau Di Jalan Ketika Bangsa Itu Mendengar Ancaman Yang Mengerikan Ini Berkabunglah Mereka Dan Seorang Pun Tidak Ada Yang Memakai Perhiasannya Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Katakanlah Kepada Orang Israel Kamu Ini Bangsa Yang Tegar Tengkuk Jika Aku Berjalan Di Tengah Tengah Mu Sesaat Pun Tentulah Aku Akan Membinasakan Kamu Oleh Demikianlah Orang Israel Tidak Memakai Perhiasan Perhiasan Lagi Sejak Dari Gunung Horeb Sesudah Itu Musa Mengambil Kemah Dan Membentangkannya Di Luar Perkemahan Jauh Dari Perkemahan Dan Menamainya Kemah Pertemuan Setiap Orang Yang Mencari Tuhan Keluarlah Ia Pergi Ke Kemah Pertemuan Yang Di Luar Perkemahan Apabila Musa Keluar Pergi Kemah Itu Bangunlah Seluruh Bangsa Itu Dan Berilah Mereka Masing-masing Di Pintu Kemahnya Dan Mereka Mengikuti Musa Dengan Matanya Sampai Ia Masuk Kedalam Kemah Apabila Musa Masuk Kedalam Kemah Itu Turunlah Tiang Awan Dan Berhenti Di Pintu Kemah Dan Berbicara Tuhan Dengan Musa Di Sana Setelah Seluruh Bangsa Itu Melihat Bahwa Tiang Awan Berhenti Di Dan Tuhan Berbicara Kepada Musa Dengan Berhadapan Muka Seperti Seorang Berbicara Kepada Temannya Kemudian Kembalilah Ia Keperkemahan Tetapi Abdinya Yusua Bin Nun Seorang Yang Masih Muda Tidaklah Meninggalkan Kemah Itu Lalu Berkatalah Musa Kepada Tuhan Memang Engkau Berfirman Kepadaku Suruh Bangsa Ini Berangkat Sebab Engkau Tidak Memberitahukan Kepadaku Siapa Yang Akan Kau Utus Bersama Sama Dengan Aku Namun Demikian Engkau Berfirman Aku Mengenal Namamu Dan Juga Engkau Mendapat Kasih Karunia Di Hadapanku Maka Sekarang Jika Aku Kiranya Mendapat Kasih Karunia Di Hadapan mu Beritahukan Kiranya Jalan Kepadaku Sehingga Aku Mengenal Engkau Supaya Aku Tetap Mendapat Kasih Karunia Di Hadapan mu Ingatlah Bahwa Bangsa Ini Umat Mu Lalu Ia Berfirman Aku Sendiri Hendak Membimbing Engkau Dan Memberikan Ketentraman Kepadamu Berkatalah Musa Kepadanya Jika Engkau Sendiri Tidak Membimbing Kami Janganlah Suruh Kami Berangkat Dari Sini Dari Manakah Gerangan Akan Diketahui Bahwa Aku Telah Mendapat Kasih Karunia Di Hadapan Mu Yang Aku Dengan Umat Ku Umat Mu Ini Aku Dengan Umat Mu Ini Dibedakan Dari Segala Bangsa Yang Ada Di Muka Bumi Ini Berfirman Lah Tuhan Kepada Musa Juga Hal Yang Kau Katakan Ini Akanku Lakukan Karena Engkau Telah Mendapat Kasih Karunia Di Hadapanku Dan Aku Mengenal Engkau Tetapi Jawabnya Perlihatkanlah Kiranya Kemuliaan Mu Kepadaku Tetapi Firmannya Aku Akan Melewatkan Segenap Kegemilanganku Dari Depan Dan Menyerukan Nama Tuhan Di Depan Aku Akan Memberi Kasih Karunia Kepada Siapa Yang Kuberi Kasih Karunia Dan Mengasihani Siapa Yang Kukasihani Lagi Firmannya Engkau Tidak Tahan Memandang Wajahku Sebab Tidak Ada Orang Yang Memandang Aku Dapat Hidup Berfirmanlah Tuhan Ada Suatu Tempat Dekatku Dimana Engkau Dapat Berdiri Di Atas Gunung Batu Apabila Kemuliaanku Lewat Maka Aku Akan Menempatkan Engkau Dalam Lekuk Gunung Itu Dan Aku Akan Menudungi Engkau Dengan Tanganku Sampai Aku Berjalan Lewat Kemudian Aku Akan Menarik Tanganku Dan Engkau Akan Melihat Di Belakangku Tetapi Wajahku Tidak Akan Kelihatan Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Pahatlah Dua Loh Batu Sama Dengan Yang Mula Mula Maka Aku Akan Menulis Pada Loh Itu Segalah Firman Yang Ada Pada Loh Yang Mula Mula Yang Telah Kau Pecahkan Bersiaplah Menjelang Pagi Dan Naiklah Pada Waktu Pagi Ke Atas Gunung Sinai Berdiri Di Sana Menghadap Aku Di Puncak Gunung Itu Tetapi Janganlah Ada Seorang Pun Yang Naik Bersama Sekitar Gunung Itu Lalu Musa Memahat Dua Loh Batu Sama Dengan Yang Mula Mula Bangunlah Ia Pagi Pagi Dan Naiklah Ia Ke Atas Gunung Sinai Seperti Yang Diperintahkan Tuhan Kepadanya Dan Membawa Kedua Loh Batu Itu Di Tangannya Turunlah Tuhan Dalam Awan Lalu Berdiri Di Sana Dekat Musa Serta Menyerukan Nama Tuhan Berjalan Tuhan Kasihnya Dan Setianya Yang Meneguhkan Kasih Setianya Kepada Beribu-ribu Orang Yang Mengampuni Kesalahan Pelanggaran Dan Dosa Tetapi Tidaklah Sekali-kali Membebaskan Orang Yang Bersalah Dari Hukuman Yang Membalaskan Kesalahan Bapak Kepada Anak-anaknya Dan Cucunya Kepada Keterunan Yang Ketiga Dan Keempat Segeralah Musa Berlutut Ketana Dan Lalu Sujud Menyembah Serta Berkata Jika Aku Telah Mendapat Kasih Karunia Di Hadapan Mu Ya Tuhan Berjalanlah Kiranya Tuhan Di Tengah-tengah Kami Sekalipun Bangsa Ini Satu Suatu Bangsa Yang Tegar Tengkuk Tetapi Ampunilah Kesalahan Dan Dosa Kami Ambillah Kami Menjadi Milik Mu Firmannya Sesungguhnya Aku Mengadakan Suatu Perjanjian Di Depan Seluruh Bangsa Ini Akanku Lakukan Perbuatan Perbuatan Yang Ajaib Seperti Yang Belum Perhatikan Di Seluruh Bumi Di Antara Segala Bangsa Seluruh Bangsa Yang Di Tengah-tengahnya Engkau Diam Akan Melihat Perbuatan Tuhan Sebab Apa Yang Akanku Lakukan Dengan Engkau Sungguh Sungguh Dahsyat Tetapi Engkau Berpeganglah Pada Yang Kuperintahkan Kepadamu Pada Hari Ini Lihat Aku Akan Menghalau Dari Depanmu Orang Amori Orang Kenaan Orang Hed Orang Ferus Orang Hewi Dan Orang Yebus Berawas Awaslah Janganlah Kau Adakan Perjanjian Dengan Penduduk Negeri Yang Kau Datangi Itu Supaya Jangan Mereka Menjadi Jerat Bagimu Di Tengah Tengah Sebaliknya Misbah Misbah Mereka Haruslah Kamu Remukan Tugu Berhala Mereka Kamu Remukan Dan Tiang-tiang Berhala Mereka Kamu Tebang Sebab Janganlah Engkau Sujud Menyembah Kepada Allah Lain Karena Tuhan Yang Namanya Cemburuan Adalah Allah Yang Cemburu Janganlah Engkau Sampai Mengadakan Perjanjian Dengan Penduduk Negeri Itu Apabila Mereka Bersina Dengan Mengikuti Alam Mereka Dan Mempersembahkan Korban Kepadalah Mereka Maka Mereka Akan Mengundang Engkau Dan Mengambil Anak-anak Perempuan Mereka Menjadi Istri Anak-anak Dan Anak-anak Perempuan Itu Akan Bersina Dengan Mengikuti Alam Mereka Maka Mereka Akan Membujuk Juga Anak-anak Laki-laki Untuk Bersina Dengan Mengikuti Alam Mereka Janganlah Kau Buat Bagi Alah Tuangan Hari Raya Roti Tidak Berlagi Haruslah Kau Pelihara Tujuh Hari Lamanya Engkau Harus Makan Roti Yang Tidak Beragi Seperti Yang Kuperintahkan Kepadamu Pada Waktu Yang Ditapkan Dalam Bulan Abib Sebab Dalam Bulan Abib Itulah Engkau Keluar Dari Mesir Segala Apa Yang Lahir Terdahulu Dari Kandungan Akulah Yang Empunya Juga Segala Ternak Yang Jantan Anak Yang Lahir Terdahulu Dari Lembu Atau Domba Tetapi Anak Yang Lahir Terdahulu Dari Keledai Haruslah Kau Tebus Dengan Seekor Domba Jika Tidak Kau Tebus Haruslah Kau Patahkan Batang Lehernya Setiap Yang Sulung Dari Antara Anak Anak Mu Haruslah Kau Tebus Dan Janganlah Orang Menghadap Kehadiratku Dengan Tangan Hampah Enam Harilah Lamanya Engkau Bekerja Tetapi Pada Hari Yang Ketujuh Haruslah Engkau Berhenti Dan Dalam Musim Membajak Dan Musim Menuai Haruslah Engkau Memelihara Hari Perhentian Juga Hari Raya Tujuh Minggu Hari Raya Buah Bungaran Dari Penuaian Gandum Haruslah Kau Rayakan Hari Raya Pengumpulan Hasil Pada Pergantian Tahun Tiga Kali Setahun Segala Orangmu Yang Laki-laki Harus Menghadap Kehadirat Tuhan Tuhan Ala Israel Sebab Aku Akan Menghalau Bangsa Bangsa Dari Depan Mu Dan Meluaskan Daerah Mu Dan Tiada Seorang Pun Yang Mengingini Negerimu Apabila Engkau Pergi Untuk Menghadap Kehadirat Tuhan Alam Tiga Kali Setahun Janganlah Darah Korban Sembelihan Yang Kepadaku Kau Persembahkan Beserta Sesuatu Yang Beragi Dan Janganlah Dari Korban Sembelihan Pada Hari Raya Pasca Bermalam Sampai Pagi Yang Terbaik Dari Buah Bungaran Hasil Tanah Mu Haruslah Kau Bawa Ke Dalam Rumah Tuhan Alamu Janganlah Engkau Masak Anak Kambing Dalam Susu Induk Berfirman Tuhan Kepada Musa Tuliskan Segala Firman Ini Sebab Berdasarkan Firman Ini Telah Ku Adakan Perjanjian Dengan Engkau Dan Dengan Israel Dan Musa Ada Disana Bersama Sama Dengan Tuhan Empat Puluh Hari Empat Puluh Malam Lamanya Tidak Makan Roti Dan Tidak Minum Air Dan Ia Menuliskan Pada Loh Itu Segala Perkataan Perjanjian Yakni Kesepuluh Firman Ketika Musa Turun Dari Gunung Sinai Kedua Loh Hukum Alah Ada Di Tangan Musa Ketika Ia Turun Dari Bercahaya Oleh Karena Ia Berbicara Dengan Tuhan Ketika Harunan Segala Orang Israel Melihat Musa Tanpa Kulit Mukanya Bercahaya Maka Takutlah Mereka Mendekati Dia Tetapi Musa Memanggil Mereka Maka Harunan Segala Pemimpin Jemaah Itu Berbalik Kepadanya Dan Musa Berbicara Kepada Mereka Sesudah Itu Mendekatlah Segala Orang Israel Lalu Disampaikannya Lah Kepada Mereka Segala Perintah Yang Diucapkan Tuhan Kepadanya Di Atas Gunung Sinai Setelah Musa Selesai Berbicara Dengan Mereka Diselubungin Mukanya Tetapi Apabila Musa Masuk Menghadap Tuhan Untuk Berbicara Dengan Dia Ditanggalkannya Selubung Itu Sampai Ia Keluar Dan Apabila Ia Keluar Dikatakannya Lah Kepada Orang Israel Apa Yang Diperintahkan Kepadanya Kembali Sampai Ia Masuk Menghadap Tuhan Menghadap Untuk Berbicara Dengan Tuhan Lalu Musa Menyuruh Berkumpul Segenap Jemaah Israel Berkata Kepada Mereka Inilah Firman Yang Diperintahkan Tuhan Untuk Dilakukan Enam Hari Lamanya Boleh Dilakukan Pekerjaan Tetapi Pada Hari Yang Ketujuh Harus Ada Perhentian Kudus Bagimu Ya Sabat Hari Perhentian Penuh Bagi Tuhan Setiap Orang Yang Melakukan Pekerjaan Pada Hari Itu Harus Dihukum Mati Janganlah Kamu Masang Api Dimanapun Dalam Tempat Kediaman Mu Pada Hari Sabat Berkatalah Musa Kepada Segenap Jemaah Israel Inilah Firman Yang Diperintahkan Tuhan Bunyinya Ambillah Bagi Tuhan Persembahan Khusus Dari Barang Kepunyaan Setiap Orang Yang Terdorong Hatinya Harus Membawanya Sebagai Persembahan Khusus Kepada Tuhan Emas Perak Tembaga Kain Ungu Tua Kain Ungu Muda Kain Kirmisi Lenen Halus Bulu Kambing Kulit Domba Jantan Yang Diwarnai Merah Kulit Kulit Lumba Lumba Kayu Penaga Minyak Untuk Penerangan Rempah-rempah Untuk Minyak Urapan Dan Untuk Ukupan Dan Wangi Wangian Permata Krisopras Dan Tahan Untuk Baju Evot Dan Untuk Tutup Dada Segala Orang Yang Ahli Diantara Kamu Haruslah Datang Untuk Membuat Segala Yang Diperintahkan Tuhan Kemah Suci Atap Kemah Dan Turung Kaitannya Dan Papannya Kayu Lintang Tiang Dan Alas Tabut Dengan Kayu Pengusung Tutup Pendamaian Dan Tabir Penudung Meja Dengan Kayu Pengusungnya Segala Perkakasnya Dan Roti Sajian Kandil Untuk Penerangan Dengan Perkakasnya Lampunya Dan Minyak Untuk Penerangan Misbah Pembakaran Ukupan Dengan Kayu Pengusungnya Minyak Urapan Dan Ukupan Dari Wangi Wangian Tirai Pintu Untuk Pintu Kemah Suci Misbah Korban Bakaran Dengan Kisi Kisi Tembaganya Kayu Pengusungnya Dan Segala Perkakasnya Bejana Pembasuhan Dengan Alasnya Layar Pelataran Tiangnya Alasnya Dan Tirai Pintu Gerbang Pelataran Itu Patok Kemah Suci Dan Patok Pelataran Dan Talinya Pakaian Jabatan Untuk Menyelenggarakan Kebaktian Di Tempat Kudus Dan Pakaian Kudus Bagi Imam Harun Dan Pakaian Anak-anaknya Untuk Memegang Jabatan Imam Lalu Pergilah Segenap Jemaah Israel Lari Depan Musa Sesudah Itu Datanglah Setiap Orang Yang Tergerak Hatinya Setiap Orang Yang Terdorong Jiwanya Membawa Persembahan Khusus Kepada Tuhan Untuk Pakaian Kudus Itu Maka Datanglah Mereka Baik Laki-laki Maupun Perempuan Setiap Orang Yang Terdorong Hatinya Dengan Membawa Anting-anting Hidung Anting-anting Telinga Cincin Meterai Dan Kerongsang Segala Macam Barang Emas Bermikian Juga Setiap Orang Yang Mempersembahkan Persembahan Unjukan Dari Emas Bagi Tuhan Juga Setiap Orang Yang Mempunyai Kain Ungu Tua Kain Ungu Muda Kain Kirmisi Lainan Halus Bulu Kambing Kulit Domba Jantan Yang Diwarnai Merah Dan Kulit Lumba Lumba Datang Membawanya Setiap Orang Yang Mempersembahkan Persembahan Khusus Dari Perak Atau Tembaga Membawa Persembahan Khusus Yang Kepada Tuhan Itu Dan Setiap Orang Yang Mempunyai Kayu Penaga Membawanya Juga Untuk Segala Pekerjaan Mendirikan Itu Setiap Perempuan Yang Ahli Memintal Dengan Tangannya Sendiri Dan Membawa Yang Dipintalnya Itu Yakni Kain Ungu Tua Kain Ungu Muda Kain Kirmisi Dan Lainan Halus Semua Perempuan Yang Tergerak Hatinya Oleh Karena Ia Berkeahlian Memintal Bulu Kambing Pemimpin Pemimpin Membawa Permata Krisopras Dan Permata Tatahan Untuk Baju Evot Dan Untuk Tutup Dada Rempah Rempah Dan Minyak Untuk Penerangan Untuk Minyak Urapan Dan Untuk Kukupan Dan Wangi Dari Wangian Semua Laki-laki Dan Perempuan Yang Terdorong Hatinya Akan Membawa Sesuatu Untuk Segala Pekerjaan Yang Diperintahkan Tuhan Dengan Perantaran Musa Untuk Dilakukan Mereka Itu Yang Orang Israel Membawanya Sebagai Pemberian Sukarela Bagi Tuhan Berkatalah Musa Kepada Orang Israel Lihatlah Tuhan Telah Menunjuk Besalil Bin Uri Bin Hur Dari Suku Yehuda Dan Telah Memenuhinya Dengan Roh Allah Dengan Keahlian Pengertian Dan Pengetahuan Dalam Segala Macam Pekerjaan Yang Untuk Membuat Berbagai Rancangan Supaya Dikerjakan Dari Emas Perak Dan Tembaga Untuk Mengasah Batu Permata Supaya Ditata Untuk Mengukir Kayu Dan Untuk Bekerja Dalam Segala Macam Pekerjaan Yang Dirancang Itu Dan Tuhan Menanam Dalam Hatinya Dan Dalam Hati Aholiab Bin Ahi Samak Dari Sukudan Kepandayan Untuk Mengajar Ia Telah Memenuhi Mereka Dengan Keahlian Untuk Membuat Segala Macam Pekerjaan Seorang Tukang Pekerjaan Seorang Ahli Pekerjaan Seorang Yang Membuat Tenunan Yang Berwarna Warna Dari Kain Ungu Tua Kain Ungu Muda Kain Kermisi Dan Halus Dan Pekerjaan Seorang Tukang Tenun Yakni Sebagai Pelaksana Segala Macam Pekerjaan Dan Perancang Segala Sesuatu Demikian Bacaan Firman Tuhan Mari Kita Berdoa Terima Kasih Ya Tuhan Sungguh Kami Mengucap Syukur Boleh Menyelesaikan Pembacaan Alkitab Di hari ini Tolonglah kami ya Tuhan Untuk kami Terus bersemangat Membaca Alkitab Membaca Firman Karena kami Percaya Ada berkat Berkat Engkau Sediakan Bagi kami Di hari ini Bahkan Di hari Selanjutnya Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Haleluya Amin Demikian Sudara yang Dikasih Tuhan Gerakan Membaca Alkitab Panjang 365 Hari Di hari ini Semoga Kita tetap Membaca Alkitab Dan Bersama Melalui Youtube Gemim Bukit Muria Rike Tuhan Memberkati Gipes Jadi agg Melalui Dihas Melalui Melalui � Melalui votes Muit Mac Melalui Matt Ap Ap Image Melalui öh